Semoga uang yang kau dapat dari rakyat itu tersebut membusuk di perutmu Hotman Paris marah tahu namanya dicatut di kopi joni oleh oknum ini Diketahui Hotman Paris kerap membagikan layanan konsultasi hukum gratis kepada berbagai kalangan masyarakat Tidak sedikit dari masyarakat yang mengantri supaya bisa mendapatkan pencerahan hukum dari Hotman Paris Terkait itu pengacara yang kerap memamerkan mobil mewah ini menyampaikan Kini tak sedikit pihak yang menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan Dikatakan kini marak calo yang memanfaatkan niat baik Hotman Paris di kedai kopi joni Untuk itulah dirinya meminta supaya masyarakat yang ingin menemunya supaya lebih bisa berhati-hati Seperti yang ia unggah dalam Instagram story-nya Kepada para rakyat pencari keadilan di kopi joni Hotman minta maaf Di kopi joni sudah banyak calo Jelas Hotman Paris Yang calo bukan hanya oknum pengacara Tapi juga oknum yang bukan pengacara Sudah banyak calo merekomendasikan menunjuk pengacara kepada warga-warga miskin meminta uang Saya tidak tanggung jawab Sambungnya Ia menggaris bawahi Di kopi joni tak ada pengacara lain Yang memberikan konsultasi gratis selain dirinya Makanya kalau mau konsultasi hukum Yang hanya ketemu saya Saya tanggung jawab Yang lain di seko anda Tegas Hotman Paris Hati-hati di kopi joni banyak oknum pengacara Dan oknum bukan pengacara Mau cari uang Ungkapnya Disarankan untuk tak mendekati oknum calo Yang hanya ingin mencari keuntungan semata Hotman Paris pun menjelaskan alasan dirinya di kopi joni Untuk memberikan konsultasi gratis Lantaran ia mengaku Sudah menjadi pengacara sukses Yang tak perlu lagi uang dari rakyat kecil Yang sulit mencari keadilan Oknum agar menjauh Dari oknum seperti itu Terang Hotman Paris Hotman sudah kaya Tidak akan mencari uang dari rakyat kecil Tugasnya Semoga uang yang kau dapat dari rakyat kecil Yang kau bohongi Membusuk di perutmu Bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa Like Comment Tentunya subscribe Terima kasih Telah menonton Jangan lupa like